assalamualaikum kali ini kita akan membuat dompet atau kuts berbentuk seperti ini kalau bunda-bunda ingin membuat tas mini bisa tinggal diberi talinya atau rantai bisa untuk ke pesta atau untuk hangout hari kita simak tutorialnya pertama kita buat rantai sebanyak 48 rantai setelah membuat rantai sebanyak 48 kita akan membuat SC hai hai setelah selesai membuat SC ini SC nya dari ujung sini sampai sini berjumlah 47 jadi di ujung sini kita tambahkan dua lagi SC jadi di lubang yang terakhir ini berisi 3 SC setelahnya di lubang selanjutnya kita isi dengan satu SC hai 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 lalu di ujung paling ujung sini kita isi dengan dua SC lalu di slip stick terslihat sampai saat sampai saat 1 kita membuat lagi yaitu SC hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati SC, 1 SC, 2 SC, 1 SC, 1 SC. Selanjutnya kita membuat satu SC lagi, di sini kelas ini caranya semua dengan yang ada di sini, setelah selesai membuat alasnya, kita buat satu rantai, lalu kita balik, kita akan membuat SC di bagian back loop, lakukan buat ini, sampai kelilingnya selesai, ini bagian terakhir, lalu kita slip stick, di sini, kita membuat rantai 1, kita balik lagi, kita membuat SC di bagian back loop. Ini kelihatan kan motifnya, selesai membuat dua SC, mulai pulak balik di bagian back loop, kita potong begini, lalu kita akan mulai di ujung sebelah sini, kita masih sama, menggunakan bagian yang back loopnya. kita buat rantai 1, kita buat SC di bagian back loop, lalu kita buat SC di bagian back loop, lalu kita buat SC di bagian back loop, kita skip 6 lubang, 1,2,3,4,5,6, baru ke lubang ketujuh, kita masukkan, kita buat SC di bagian back loop, kita buat SC di bagian back loop, kita buat SC di bagian back loop, set ukuran selesai seterusnya, setiap kemudian, six berikutnya, setiap kemudian, Terima kasih. 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 Selesai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. lalu kita slip stick lantai satu kita balik kita membuat dua SC lagi dua rantai lalu kita membuat open di sini satu rantai lalu satu rantai lalu satu rantai lalu Terima kasih. 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 di sebelah sini tips membuat dompet ini jangan pernah lupa kalau setiap ganti roll kita membalik kita membuat satu rantai kita tetap kerja di bagian back loopnya kita membuat SC kalau membuat SC di bagian back loop sampai Rho ini selesai selesai membuat ini satu mui warna lain buat rantai satu kita balik kita membuat SC lagi di bagian back loop lakukan sampai selesai 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 kita membuat double crochet sebanyak tiga kali kita membuat di bagian back loop kita buat rantai dua kita hitung sebanyak 6 7 kita buat 5 SC selamat menikmati selamat menikmati setelah membuat 5 SC santai dua kita sekit 6 lubang masuk ke lubang ketujuh kembali kita buat 12 kerusi sebanyak setelah yang bagian kita buat wise setelah yang bagian setelah yang bagian lapca setelah yang bagian setelah meng Nerd setelah yang keuntung sagat semangat seperti kemudian setelah yang bagian sempurna sempurna terpunyata cara silah Terima kasih. 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 selesai kita membuat bubble ini kita membuat satu rantai kita balik kita akan membuat SC setiap lubangnya selesai selamat menikmati 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 kita lakukan sampai Rho ini selesai selesai membuat SC dapat rantai satu lagi kita balik kita membuat SC di bagian kita membuat SC ini sampai Rho ini selesai selesai membuat SC kita potong kita ganti warna kita masih membuat SC di bagian background cuma saya ganti benangnya dengan warna softpink hai hai ini pasnya setelah membuat 4 warna cara yang ini softpink sama dengan yang merah jambu sedangkan yang kuning ini sama dengan yang rosemary sekarang di akhirnya kita akan membuat penutupnya supaya tidak bergelombang kita buat SC di bagian backroomnya kita membuat tujuh SC lalu membuat H kita buat HDC kita buat HDC seterusnya sekolah 5 kita teruskan membuat SC Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah tadi membuat di sini SC, yang bagian atas SC, terus yang bagian melengkung ini HDC. Kemudian di row berikutnya, di bagian yang melengkung ini kita membuat SC, terus yang di puncaknya ini kita menggunakan slip stick. Jadinya rata seperti ini, hasil setelah di vuring saya menggunakan kain keras, biar rapi. Hasilnya setelah di bagian ini, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.